Jumbara PMR ke-9 tahun 2019 digelar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Event 5 tahun sekali ini diikuti oleh 138 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hari pertama Jumbara ini menampilkan berbagai parade yang mengusung budaya dari daerah masing-masing, seperti pakaian, seni, hingga kuliner, kearifan lokal daerah masing-masing, serta pesan-pesan kemanusiaan. Hadir mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo sebagai Ketua PMI Jawa Timur, Bupati Magetan, Kapolres, dan Dim dan Unsur Forkopimda Magetan lainnya. Rencananya kegiatan Jumbara ke-9 Jawa Timur ini akan digelar selama 8 hari mendatang, dengan agenda parade budaya seperti saat ini. Penta Seni Basar dan Lomba Kecakapan dan Ketangkasan, yang nantinya pemenangnya akan mewakili Jumbara di tingkat nasional dari kontingen Jawa Timur. Menurut Sekretaris PMI Magetan Sunarti, bahwa Jumbara ke-9 ini yang pertama menerapkan sistem online, mulai dari pendaftaran registrasi hingga penilaian juri, jadi dijamin transparan. Dalam Raka Jumat Magetan Bira, yaitu kegiatan PMR Jumbara yang ke-9, tingkat Provinsi Jawa Timur, dan kebetulan kali ini Kabupaten Magetan sebagai tuan rumah. Diikuti oleh 38 kabupaten kota, semuanya ikut berpartisipasi, laksanakan dan harus disesat dengan Jumbara ini. Kita laksanakan mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 69. Ini tetapi adalah sistem yang pertama dengan gunakan sistem online, baik mulai pendaftaran, penilaian, maupun semuanya. Jadi online, sehingga dicapai semuanya dengan transparan dan sesuai. Saya Dara Gantan Dari Magetan, Rianto, GRTV Dari Magetan, Rianto, Raja